So, what's up bro? Kembali kami saya Risa Pemanca Pernata di Jalan Marsisal So, di video kali ini saya akan membahas salah satu misteri hilangnya pesawat yang dibeloti oleh Feliz Guigwini, Moiselia, dan Robert Wilson pada tahun 1953 yang hilang seperti di terang bumi mentah-mentah So, kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe agar video ini atau channel ini berkembang terus Langsung saja kita ke pembahasan Platinum 1 Feliz Guigwini, Moiselia adalah seorang pilot Angkatan Udara Amerika Serikat yang hilang secara misterius saat mengejar objek terbang tidak dikenal di Danau Superior pada tahun 1953 Ini kadang-kadang dikenal sebagai The King Ross Insider Setelah pangkalan Angkatan Udara King Ross, tempat Moiselia bertugas sementara ketika ia menghilang Angkatan Udara Amerika Serikat melaporkan bahwa Moiselia telah jatuh Dan bahwa objek yang tidak diketahui adalah pesawat Angkatan Udara Kanada yang salah identifikasi Pada beberapa kesempatan, RCAF membantah keterlibatan mereka dalam interpensi Dalam korepensi dengan anggota masyarakat meminta lebih lanjut tentang interpensi ini Pada malam hari tanggal 23 November 1953 Operator Radar Interpensi Commandant Groot Interpensi di Solsthy, Merier, Bichigan Mengidentifikasi target yang tidak biasa di dekat Solaf Sebuah jet Scorpion F-89C dari pemangkalan Angkatan Udara King Ross diacak untuk menyelidiki pengambilan radar Scorpion Yang diuji coba oleh Lieutenant 1 Moiselia dengan Lieutenant 2 Robert Wilson Bertindak sebagai operator radar Scorpion Wilson memiliki masalah melacak objek pada radar Scorpion Jadi operator radar memberi arahan Moiselia ke arah objek saat ia terbang Terbang dengan kecepatan sekitar 50 mil per jam Moiselia akhirnya mendekati pada objek ketinggian 8000 kaki Sekitar 8000 kaki Bau sangat tinggi Dua blip muncul untuk bergabung Lalu keduanya menghilang secara misterius Seperti tertentangan bumi Groot kuantrang melacak Scorpion Dan objek yang tidak dikenal seperti dua blip di layar radar Dua blip pada layar semakin dekat dan semakin dekat Sampai mereka tampak menyatu Dengan asumsi bahwa Moiselia telah terbang di bawah Atau di atas target Groot kuantrang berpikir bahwa beberapa saat kemudian Scorpion dan objek tersebut akan muncul lagi sebagai dua blip berpisah Donald Gainhon melaporkan bahwa Ada kekuatan bahwa Wah kedua benda ini saling menabrak Seolah-olah dalam tabrakan yang menghancurkan mereka berdua Sebaliknya satu blip menghilang dari layar radar Maka tidak ada pengembelan sama sekali Upaya dilakukan untuk menghubungi Moiselia melalui radio Tetapi tidak berhasil sama sekali Operator mencari dan menyelamatkan dengan cepat Yang dipasang tetapi gagah menemukan mereka So, bagaimana menurut kalian Tentang pembahasan di atas Apakah Felix dan Robert Memang diculik oleh kalian Ataukah mereka Betabrakan Ataukah mereka jatuh Kembali kepada kalian Bagaimana menurut kalian Tentang pembahasan ini Di pemakaman beliau Felix Egueni Moiselia Yaitu ada keterangan yaitu Intervention and UFO over Canada Yaitu Dia diserang UFO Di perbatasan Kanada Well Memang Atau memang benar diserang UFO Atau diserang oleh pihak Kanada Kembali kepada kalian Memang ada Dia diserang UFO Atau diserang oleh Kanada Karena Si Felix ini Masuk ke wilayah Kanada So What do you think Kembali Kepada kalian saja Diserang Dan menghilangkan jejak dengan Menghilangkan radar mereka Sekian dari saya Untuk video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk misteri-misteri Yang belum terpecahkan Sampai jumpa di video selanjutnya And keep watching time to time Stay slow